Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kali ini bersama saya Alvanan Tafaran Molana di Warta Santri Pemirsa, pada malam ini tepatnya partagal 26 Juni 2023 Pengurus Pusat Iksas Santri telah mengadakan festival takbir dan takbir akbar yang diadakan di beberapa tempat Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya Dalam rangka menyambut hari raya idulah telah 1444 Hijriah Pengurus Pusat Iksas Santri mengadakan festival takbir dan takbir akbar festa Yang diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Juni 2023 Pada festa kali ini, terdapat beberapa macam perlombaan Di antaranya, lomba takbir yang bertempat di Keluara Ibrahimi Dan lomba takbir keliling yang kali ini dilepas langsung oleh pengasuh Pohdo Pesantren Salafia Syafi'i Akihajir Adin Ahmad Azam Ibrahimi Yang kemudian para peserta lomba pun langsung menuju ruta yang telah ditentukan oleh panitia Alhamdulillah untuk festa, festival takbir dan tabli akbar festa 2023 Yang diselenggarakan oleh Kepenitiaan Pengurus Pusat Iksas periode 10 Ini ada beberapa rangkaian kegiatan perlombaan Yang pertama kita memulai di malam Sabtu yang kemarin Malam Sabtu dan malam Ahad kita mulai dengan lomba tabli antar ketoran Iksas Nusantara Kemudian di malam selanjutnya, di malam Senin hingga malam Rabu besok dan juga malam ini Kita melaksanakan perlombaan takbir akbar yang mana takbir akbar pada festa kali ini Yaitu menggunakan Hadrah Al Banjari untuk pengiring musiknya Di tahun kemarin kita menggunakan lomba kodekan untuk festa Cuman untuk tahun ini kita Hadrah Al Banjari Karena apa? Karena kita sebagai, kami ya sebagai pengurus Pusat Iksas Ingin menyaring seluruh bakat kesenian terutama di Raya Iksas Nusantara Yang mana ini nanti menjadi corong kesenian pesantren di seluruh sektor Nusantara Melalui Iksas Raya Nusantara Nah kemudian untuk festa kali ini kita tutup dengan perlombaan takbir keliling Yang mana pesertanya juga Raya Iksas Nusantara Yang insya Allah di takbir keliling nanti malam Kamis insya Allah di malam takbiran Hari Raya Idlatah 1444 Hijriya Takbir keliling akan dilepas langsung oleh pengasuh Pesantren Al-Mukarram K.I.H. Raden Ahmad Azzaib Ibrahimi di halaman Katur Pusat Pesantren Kami berharap kepada seluruh rayon bisa menampilkan bakat-bakat kesenian terbaiknya Yang tentunya ini menjadi harapan dari Al-Mukarram K.I.H. Raden As'ad Samsul Arifin Dan juga kami sebagai Ketua Panitia kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh pihak yang turut mendukung suksesnya perlombaan festival Takbir dan Takbir Akbar Festa 2023 ini Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Dan juga di malam takbir keliling nanti kita bukan hanya lomba takbir keliling Kita bukan hanya takbir keliling Melainkan di malam takbir nanti ada tajuk Sukarjo bertakbir Dan insya Allah bersama dengan Jam'iyah Salawat Al-Wijidan di halaman Katur Pusat Dan juga di situ di halaman Katur Pusat kita menjadi satu Yaitu pembagian hadiah kepada pemenang lomba tabli Untuk Ketua Rekasin Nusantara dan juga takbir akbar dan juga takbir keliling Yang akan dibagikan di halaman Katur Pusat Pusantren Pada festa kali ini pun berlangsung dengan cukup meriah Dengan dibuktikannya antusisme dari para peserta dan juga para santri Yang ikut memerihakan acara ini Acara ini pun ditutup dengan pemberian hadiah kepada para pengenang lomba Oleh Sekretaris Pesantren Dr. Kharil Anwar Mancester Agama Yang bertempat di halaman Katur Pusat Pusat Pesantren Saya Adri Medi Kurnawan sebagai Ketua Rekasin Nusantara Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mengurus Pusat Ekses yang telah mengandakan antara festival takbir dan takbir inksesor Nusantara dengan dirahinya juara satu takbir keliling tingkat rayon atau tingkat inksesor Nusantara yang pertama kami merasa senang dan juga bahagia ini juga menjadi sebuah sejarah bagi kami dan juga teman-teman di Brodes Olu yang kedua kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atau pihak yang sudah ikut mensukseskan acara ini dari awan sampai terlaksananya acara ini juga harapan dari kami bagaimana di tahun-tahun selanjutnya masih bisa ikut acara dan juga semoga menjadi bisa menjadi juara selamat menikmati selamat menikmati